Hai hai geng, mau buat poster? Logo? Banner? Konten sosial media? Tenang aja geng, semua bisa kamu buat dengan mudah di aplikasi Canva. Apa sih aplikasi Canva? Canva merupakan salah satu tools desain grafis online dan offline yang mudah dan gratis untuk digunakan, bahkan bagi pemula. Kamu nggak perlu jago dalam menggunakan tools desain, apalagi harus download aplikasi seperti Adobe Photoshop, geng. Canva memiliki dua versi lho, yaitu versi mobile dan versi PC. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi banyak fitur menarik yang akan mendukung desain kamu lebih keren dan tentunya menarik untuk dilihat. Yaitu lebih dari 50 ribu template, kapasitas penyimpanan 1GB, 900 plus icon dan ilustrasi, pilihan background yang bervariasi, serta kustomisasi teks. Dan sekali lagi aku ingetin, semuanya ini gratis. Wah, kelihatannya menarik banget ya. Udah penasaran belum? Soalnya, kali ini Jalan Tikus akan kasih tahu kamu cara menggunakan Canva online atau Canva web. Dan cara menggunakan Canva di Android. Yuk, langsung simak videonya. Cara menggunakan Canva di Android dan web. Terlengkap dan mudah. Cara menggunakan Canva di PC 1. Buka situs Canva Menggunakan Canva di laptop atau PC cukup mudah, geng. Kamu hanya perlu membuka situs Canva lewat alamat www.canva.com. Kemudian daftar akun Canva. Eits, jangan khawatir, daftarnya gampang dan gratis kok. Kamu hanya perlu menggunakan alamat email kamu yang masih aktif. 2. Pilih kebutuhan desain. Canva menyediakan beragam layanan yang bisa kamu gunakan untuk mendesain secara gratis, dari keperluan CV hingga story Instagram. Nah, kali ini aku akan membuat desain untuk A4, geng. 3. Pilih desain background. Kamu bisa memilih sesuai dengan kebutuhanmu pada pilihan opsi desain background, di menu samping kiri, layar laptop, atau PC kamu. 4. Sesuaikan elemen desain. Canva memberikan beragam fitur yang bisa kamu gunakan untuk menyesuaikan fitur dari desain milikmu. Alat atau tools dalam mengedit desain milikmu itu berupa antara lain, edit background, menambahkan teks, mengedit teks. Kamu juga bisa menyesuaikan ukuran teks, volume tulisan, letak gambar, hingga warna dari tulisan, gambar, dan elemen lainnya dari desain. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan halaman desain yang kamu butuhkan jika merasa perlu penambahan desain lain. Bahkan, kamu juga bisa menggunakan gaya desain background yang berbeda di setiap halamannya. 5. Download desain kanva di PC Pertama, klik tombol unduh atau download di menu tools. Selanjutnya, akan muncul menu drop-down. Pilih tipe file yang kamu inginkan untuk disimpan dalam bentuk seperti apa. Selain itu, kamu juga bisa menentukan halaman mana saja yang hendak disimpan dari hasil desainmu tersebut, geng. Cara menggunakan kanva di Android 1. Download dan install aplikasi kanva di HP-mu Setelah selesai, buka aplikasi dan login dengan akun kanva kamu. Kemudian, pilih kebutuhan desain kamu. 2. Ganti latar belakang Untuk mengganti latar belakang atau gambar lainnya, ketuk sekali. Aplikasi ini akan menyajikan 4 opsi baru di bagian bawah, yakni gallery, gambar, warna, dan filter. Jadi, kamu bisa menggunakan semua gambar atau foto dari HP kamu. Kalau kamu menginginkan latar belakang yang solid, bukan gambar apapun, ketuk pada tab warna dan tekan warna pilihanmu. Kamu juga dapat mempertajam gambar kamu dengan menerapkan filter. Ketuk pada next filter untuk mengubah kecerahan, saturasi, warna, dan lainnya. 3. Ubah ukuran gambar Ketuk gambar untuk memilihnya. Kemudian, gunakan gerakan cubit dan zoom untuk menambah atau mengurangi ukurannya. 4. Ubah properti elemen Ketuk sekali elemen yang ada pada desain, dan kamu akan menemukan ikon pengeditan di bawah gambar. Ketuk warna untuk mengubah warnanya. Kamu juga dapat mengubah transparansi menggunakan penggeser transparansi. Begitu juga dengan teks. Ketuk elemen teks yang ingin kamu modifikasi. Ketuk sekali untuk mengubah font, warna, ukuran, spasi, peralatan, dan lainnya. Ketuk dua kali untuk mengubah teks itu sendiri. 5. Tambahan elemen baru Kamu juga bisa menambahkan semua jenis elemen dengan mengetuk ikon tambah. Kamu akan ditawarkan seperti pilihan teks, gambar, ilustrasi, bentuk, dan sebagainya. 6. Cara menyimpan desain kanva ke galeri agar tidak pecah Terakhir, ketuk ikon simpan sebagai gambar jika kamu ingin penyimpanannya dalam bentuk gambar. Tentunya, kamu juga bisa menyimpannya dalam format lain seperti PDF. Cukup ketuk ikon di sebelah ikon simpan. Nah, itu dia tutorial cara menggunakan kanva di Android dan cara menggunakan kanva online di laptop atau kanva web. Gampang banget kan, geng? Walau kamu pemula dalam hal desain, kamu bisa bikin tampilan desain layaknya Designer Pro. Tunggu apa lagi? Yuk langsung coba, geng. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax